Perjalanan karir musik grup band Coil benar-benar menyeramkan, terutama karena vokalisnya Otong Coil disantet. Coil dan Otong Coil mengalami banyak kejadian di luar nalar yang membuat mereka tidak produktif membuat lagu Coil ataupun album Coil. Pada tahun 2018, basis Coil Adam mengatakan bandnya sudah memiliki beberapa lagu baru untuk dimasukkan ke dalam album Coil. Tapi, semua materi itu tidak bisa dimasukkan ke album karena kejadian di luar logika. Salah satunya adalah karena Otong Coil mengalami kejadian yang sangat aneh dan susah diterima akal sehat. Menurut Adam Coil, berbagai kejadian yang dialami Coil dan Otong Coil benar-benar di luar logika. Semua materi lagu pun hilang. Otong Coil bahkan sampai mengalami lumpuh karena disantet orang yang tidak suka. Selain itu, Otong Coil juga pernah kehilangan kemampuan bicara dan bernyanyi. Menurut Adam Coil, suara Otong Coil tiba-tiba hilang ketika Coil hendak menggelar konser musik bertajuk Coil Akustik Recital pada tahun 2012. Otong Coil lantas dibawa ke rumah sakit dan dokter. Tapi, dokter menyatakan Otong Coil tidak mengalami masalah apapun dari sisi medis. Untungnya, suara Otong Coil tersebut bisa kembali beberapa saat sebelum konser musik Coil diselenggarakan. Adam Coil juga mengatakan proses rekaman selalu dihadang berbagai kejadian berbau mistis. Misalnya, suara Otong Coil hilang, laptop rusak, dan lampu mendadak mati sehingga semua data di komputer hilang. Adam Coil juga mengaku mendengar suara kuntilanak saat sedang melakukan mixing lagu, padahal saat itu komputer tidak terhubung dengan internet. Menurut Adam Coil, semua kejadian tersebut benar-benar tidak bisa diterima dengan logika sehat. Adam Coil mengatakan, ada kiriman berupa bungkusan seperti pocong di basecamp Coil di Bandung. Pada bulan Oktober tahun 2021, Otong Coil pernah ditanya soal Coil yang hanya bisa memproduksi sedikit album dalam 30 tahun. Otong Coil mengaku sebelumnya dirinya dan teman-temannya di Coil disantet selama bertahun-tahun. Otong Coil bahkan mengaku sempat menderita lumpuh selama 8 tahun. Selain itu, materi lagu juga hilang. Otong Coil mengaku baru merasa lebih sembuh pada tahun 2019, tapi saat itu dia tetap merasakan sakit. Meskipun demikian, Otong Coil dan teman-temannya bisa lebih produktif membuat lagu untuk Coil. Otong Coil mengatakan bandnya sudah menciptakan sekitar 150 lagu selama pandemi. Dalam sebuah kesempatan, Otong Coil juga mengaku pernah tiba-tiba muntah darah. Dia pun merasa memorinya hilang. Otong Coil juga mengaku pernah mati suri selama beberapa saat. Hal tersebut mengganggu proses pembuatan lagu baru dan album baru untuk Coil. Terima kasih telah menonton!